Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Berkolov Maitimu, Direktur Eksekutif dari Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan membahas topik bagaimana apabila ODD dan caregiver yang tinggal serumah terpapar COVID-19. Nah untuk tahu step-stepnya sudah terhubung dengan dokter-dokter Yudha Turana, spesialis saraf yang adalah Dewan Pembina Alzi dan juga tim dari Stride. Ada pembahasan lebih mengerucut lagi nih dok, ada dari komunitas kita caregiver yang juga terpapar COVID-19 bersama dengan ODD-nya yang tinggal satu rumah. Nah kali ini apa aja ya dok yang langkah-langkah yang harus dilakukan karena melihat kondisi yang semakin parah ya dok yang terpapar COVID-19 ini sudah mulai menyerang juga di komunitas kita. Ada saran-saran tips dari dokter Yudha untuk hal ini, silahkan dok. Bila misalnya caregiver juga terdampak oleh COVID-19, tentu pesan saya yang utama sebisa mungkin adalah istirahat ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Biar bagaimanapun kondisi istirahat dari merawat lansia itu dapat membantu mempercepat pemulihan pasnya terkena COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang saat perencanaan awal pendampingan untuk lansia dengan COVID-19, sebaiknya memang ada yang disebut dengan caregiver cadangan. Karena di tengah pandemik yang saat ini insiden penyakit cukup tinggi gitu ya, resiko tertular itu sangat tinggi, termasuk dengan caregiver. Jadi harus disiapkan mengenai caregiver cadangan ini gitu ya, untuk sementara waktu menggantikan daripada caregiver utama. Karena kalau misalnya tinggal serumah, berarti belum tentu mereka berdua, baik ODD maupun caregivernya itu bisa saling bertemu ya dok ya. Ini cara antisipasinya bagaimana ya dok ya, supaya karena ada juga ODD itu yang ingin sekali ketemu dengan caregiver utamanya, tetapi mereka berdua sama-sama terpapar COVID. Ada nggak sih dok kemungkinan mereka boleh bertemu atau seperti apa dok saran yang boleh dilakukan? Jadi yang paling utama adalah di tengah pandemi COVID ini, khususnya antara caregiver dengan ODD harus tetap berkomunikasi gitu ya. Dan ODD sebaiknya disampaikan mengenai hal-hal yang positif gitu ya. Dimana daripada caregiver tidak banyak menjelaskan mengenai hal-hal keluhan daripada penyakitnya, yang tentu akan saling menularkan respon negatif kekhawatiran, begitu itu yang pertama. Komunikasi memang yang diutamakan adalah selalu berkontak lewat virtual gitu ya, lewat video, tujuannya untuk mensupport gitu ya. Dan kalau memang antara caregiver dengan ODD serumah sebenarnya, kalau gejalanya ringan ya bisa berkomunikasi secara fisik gitu, tapi mungkin bukan sesering waktu sehat gitu, itu yang paling penting gitu. Karena caregiver sekali lagi butuh istirahat secara fisik maupun secara psikis untuk mempercepat proses pemulihan. Hal-hal lain yang pekerjaan, yang sifatnya begitu yang melelahkan secara fisik atau psikis itu harus diambil alih oleh caregiver pengganti. Itu Mike. Satu lagi nih dok, ada sih syarat dari dokter Yudhani atau tips bagaimana memilih caregiver cadangan nih dok? Ada nggak dok tips-tipsnya dok, sebaiknya yang bisa kita pilih gitu ya sebagai keluarga yang mendampingi ODD juga? Satu yang pasti prinsipnya sama, secara fisik dulu itu biasanya harus dipilih adalah yang sehat gitu ya, yang muda gitu ya, dan yakinkan memang yang tidak, yang swapnya juga negatif, artinya pastikan juga tidak terkena, artinya kan di situasi pandemik yang tidak bergejala bukan berarti tidak terkena gitu, apalagi sekarang mau merawat lansia, apalagi lansianya udah mau sembuh lagi dari COVID gitu ya, sebaiknya caregiver cadangan ini yang kalau dari luar rumah itu di screening dahulu gitu. Dan tentu sebaiknya juga yang familiar gitu ya, yang mungkin sudah mengenal daripada lansia dengan demensianya, itu yang paling ideal gitu ya. Atau setidaknya sudah terbiasa untuk merawat lansia gitu ya, ada pengalaman untuk merawat lansia. Itu mungkin beberapa tips saat memilih caregiver cadangan ini. Baik, sahabat Alzi tadi adalah tips-tips yang disampaikan oleh Dr. Yuda untuk kita semua, khususnya apabila ODD dan caregiver yang terpafat COVID-19 bisa disiapkan untuk caregiver cadangan dengan syarat kesehatannya, dan juga fisiknya, dan juga familiar yang bisa merawat lansia. Tentunya komunikasi juga penting dilakukan secara virtual untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan psikis, baik bagi ODD dan juga caregiver. Semoga kali ini topiknya sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu dan jangan maklum dengan pikun. Sampai jumpa di video selanjutnya.